Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapad Jadi di video hari ini aku mau share mengenai cara dropship di Shopee atau Tokped Jadi buat temen-temen nih yang mau cari sampingan online pemula banget misalnya Misalnya mau jualan online nih tapi gak punya modal Kalian bisa banget pake cara ini guys Jadi buat kayak ibu rumah tangga atau misalkan pelajar atau misalkan mahasiswa Yang pengen jualan online tapi gak punya stok barang dan gak punya modal Bisa pake cara ini guys Ini tuh sebenernya udah dari lama sih cara ini tuh kayak bener-bener lumayan bisa ngebantu banget ya Buat kita semua sebagai para pemula untuk penjual online Step pertama nih kalian harus tau dulu ya market yang bakalan kalian pake Maksudnya kayak media sosial yang bakalan kalian pake Untuk nge-share foto produk atau misalkan nge-share-nge-share produk yang pengen kalian jual Misal untuk temen terdekat, keluarga terdekat itu kalian bisa share di WA mungkin ya Next kemudian di Facebook juga bisa supaya jangkauannya lebih luas Next lagi bisa di Instagram juga guys untuk nge-share produk-produk yang pengen kalian infokan gitu ke pembeli Nah itu adalah salah satu yang harus dipersiapkan ya guys sebelum memulai jualan online Karena kan kita harus punya target dulu dong kalau misalkan mau jualan Karena nanti kalau gak punya target siapa pembelinya Kita itu gak bakalan berkembang ya untuk nge-dropshipnya gitu Jadi harus tau dulu ya Next kita langsung aja masuk Misal nih kalian mau nge-dropship di Shopee atau Tokped itu bisa banget ya Dan sekarang juga malah banyak sekarang aplikasi-aplikasi Atau marketplace-marketplace yang sudah memfasilitasi untuk dropship ya guys ya Contohnya ada Jack Mall kemudian ada Baleo Mall deh kalau gak salah ya Kalian bisa cek-cek aja di Youtube-Youtube yang memang membahas ekspert mengenai dropship gitu ya Nah cara nge-dropshipnya gimana Pertama setelah kalian punya social media yang pengen kalian pake untuk nge-share seluruh produk yang pengen kalian jual Next stepnya kalian pilih produk apa yang pengen dijual guys Jadi misalnya kayak misalnya mau baju atau misalkan mau peralatan rumah tangga atau misalkan mau sendal dan lain-lain Contoh ya contoh misalnya kalian mau jualan produk baju nih Contoh Long Lexus Sakura nih Ini contoh aja just sample ya guys Maksudnya kayak cuma sample doang yang apa namanya yang aku share ya Maksudnya yang aku contohin Nah step pertama kalian pilih produk kan tadi sudah misalnya mau produk ini Yang selanjutnya kalian harus lihat harga Harga saing itu jangan terlalu mahal ya Dan harus yang ramah di kantong guys Ya misalnya nih kalian nge-share di Facebook atau misalkan di WA Kira-kira nih target disana di range berapa nih bisa kalian jual Misalnya ya misalkan warga Facebooknya yang menengah ke bawah Itu berarti kalian harus bener-bener cari harga yang ramah di kantong banget guys Jangan cari harga yang di 200 ke atas atau misalkan di 300 ke atas Itu gak bakalan laku bakalan susah banget Makanya kita cari produk yang ramah di kantong nih 65 ribu udah oke lah ya Karena rata-rata pasaran segini Terus yang selanjutnya kalian harus cross check penilaiannya Nih penilaian penting banget nih Contohnya kayak banyak yang ngasih bintang 5 gitu ya kan Kemudian banyak komen-komen positif Ini bisa banget kalian ambil Tapi kalau misalkan penilaiannya di bawah 4,7 aku biasanya gak ambil ya Biasanya aku tuh 4,8, 4,9, 4,7 boleh masuk ya Tapi di bawah 4,7 itu aku gak pernah ambil Karena biasanya penilaiannya jelek produknya juga jelek guys Jadi kalian harus hati-hati ya Karena kan kalian mau mencari pelanggan yang bisa repeat order ke kalian gitu Jadi harus bener-bener dipersiapkan banget Baju produknya yang oke, yang bagus Baru biar bisa banyak yang melanggan gitu Pelanggan kita Nah kalau misalkan sudah Kalian misalkan bisa screenshot atau misalkan bisa download Untuk fotonya ya Foto 1 Download lagi foto 2 Terus foto 3 Terus misalkan foto 4 gitu ya Nah kalau misalkan kalian udah download Kalian kan udah tau ya harga pasarannya kan 6,5 Kalian bisa up di 70 guys Jangan sekarang tuh pertama kalinya Jangan terlalu kencang Jangan terlalu tinggi naikinnya ya Karena kalau di Shopee Kalian juga bisa dapet komisi dari free-nya Dari free ongkir Bukan komisi sih Kayak dapet untung lagi dari ongkirnya Jadi kalian tuh bisa dapet free ongkir dari si Shopee gitu Misal nih Ini udah ada yang beli nih Produk yang di-share tadi Nih kita cara belinya nih Kalian kan mau nge-dropship kan Beli masukin dulu ke keranjang Pilih warna Misalnya warna yang sky blue ya Atau elektrik Jumlahnya 1 Nih masukin ke keranjang Berarti nih Ingat ya Berarti harga jual kalian di 70 ya guys Modalnya di 65 ribu Misal pengirimannya sesama Jakarta Kalian harus minta ongkir dong Sekarang kan sistemnya bayar ongkir ya Paketan bayar ongkir Kalian centang Nih Terus Disini ada pocher guys tuh Pocher ini lumayan banget nih Jadi misalnya nih Misal aku kirim ke Depok Depok aja tuh Cuman 9.500 Atau misalkan Aku kirim ke Jakarta lagi 10.000 tuh guys ya Jadi yang 10.000 ini kan Kalian dapetnya 0 Atau misalkan kalian tuh gak Dikenain ongkir Jadi ongkir ini tuh buat kalian guys Untungnya buat kalian Makanya aku bilang Harga 65 ditambah 5.000 Itu kan jadi 70 Kalian cuman dapet untung Dari Longlexa ini 5.000 Tapi dapet ongkirnya 10.000 free nya Jadi 15.000 Keuntungan kalian Enak banget gak sih Kayak gitu Makanya nge-up harga Di produknya Jangan terlalu tinggi Karena kalian pasti dapet Ongkir gratis Sedangkan mereka Yang beli ke kalian Kan dapet Bayar ongkir gitu Nah Yang paling penting Disini nih Aktifkan Kirim sebagai dropshipper Nama pengirimnya Ini toko aku ya Dapar.id Dan ini nomor teleponnya Kalian bisa ganti aja Misalnya mau Nama tokonya apa Gitu Hapus aja Ini yang Maksudnya Tinggal tulis aja Sebenernya Mudah banget deh Pokoknya Nih kayak gini ya Cara-cara Untuk Berbisnis Atau memulai jualan online Kalian gak usah Stok barang Kalian gak bakalan Mengalami kerugian Kalau misalkan barang gak keluar Kalian juga gak bakalan Mengalami Apa ya Kayak semacam rugi Nih Terlalu banyak stok Dan lain-lain Gak usah Kalian gak usah mikirin itu Mikirinnya Target yang belinya siapa Mau share produknya Dimana Dan harus bisa berkembang Maksudnya kayak Lumayan sih Misalnya sehari 10 Orderan juga kan Udah lumayan kan Kalau 10 ribu Apa namanya Udah langsung dapet untung 10 ribu Kali 10 aja Udah 100 ribu Kayak gitu ya Untuk sistem Dropship Terus buat pesanan deh Nih Nanti barang yang ada di Orangnya itu Apa tuh Orang Apa namanya Barang yang Nanti datengnya itu Nama tokonya Nama pengirimnya adalah Nama kalian Guys Kayak gitu Atau nama toko kalian Mudah banget besti Kalau misalkan mau Jualan online Pakai dropship Tuh ya Kayak gitu Oke guys Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment Subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye